Keterdapatan ditemukannya fosil-fosil itu telah memberikan ruang bagi peneliti maupun museum geologi maupun organisasi profesi untuk mencoba mengetahui potensi tersebut. Dan ternyata peneliti sebelumnya ada Dr. Mika dari ITB, kemudian ada yang dari UI, kemudian ada keragaman geologi Kang Malik Arahim MSC, serta banyak lagi itu telah membuka mata para peneliti yang lain untuk mengetahui lebih jauh. Dan kami bersama teman kami, Dr. Luthi dari Balai Arkeologi Jawa Barat, kemudian Pak Pajar Lubis dari Lipi, Geoteknologi Lipi, kemudian dari Perhimagi, perhimpunan mahasiswa geologi yang terdiri dari 6 perguruan tinggi, yaitu ITB, UNPAD, Pakuan, UI, Trisakti, dan Pertamina. 6 perguruan yang jumlahnya ada 40 mahasiswa itu sedang melakukan penelitian untuk mewujudkan Geopak Sunda. Dan di dalamnya juga ada Geopak Raja Mandala ya. Dan mudah-mudahan keinginan ini bisa terwujud. Dan hasil pantauan hari ini bersama Dr. Luthi, Dr. Johan, Dr. Pak Pajar Lubis, Rekan-rekan mahasiswa, ada No Pandi yang juga melakukan penelitian di sekitar Raja Mandala ini. Tesisnya juga, skripsinya juga tentang Raja Mandala ini akan memberi masukan, warna tentang Geopak ini. Dan tadi kami bersama tim ini telah menemukan bahwa endapan tertua ini merupakan berupa bereksi yang termasuk dalam formasi, apa Mbak Wilda, formasi yang tuanya ini, formasi saguling ya. Kemudian ditemukan di atasnya itu endapan prokrastik flow, ditutupi oleh aliran prokrastik, yang mengandung carkol. Dan alhamdulillah, carkolnya sudah diambil oleh Museum Biologi untuk dilakukan dating. Sehingga kita mengetahui umur dari aliran prokrastik tersebut untuk menukai urutan dari batuan biologi. Dan kebetulan di ujung dari perjalanan kami tadi, di lokasi tempat adanya monumen, itu endapan jatuhan prokrastik yang jelas menutup, seretak di atas dari aliran prokrastik. Sehingga kita sudah mengetahui bahwa aliran prokrastik itu ditutupi oleh endapan prokrastik. Dan untuk mengetahui endapan prokrastik tersebut, maupun aliran prokrastik itu, itu sedang kita coba ambil sampelnya untuk dilakukan dating, karbon dating, sehingga kita mengetahui umurnya, mudah-mudahan umurnya sama dengan pembentukan kaldera Sunda. Sehingga kita sudah langsung bahwa aliran prokrastik ini berdasar dari kaldera Sunda, kalau umurnya sama. Dari segi fosil, silakan dengarkan, Pak Lufionri akan menyampaikannya. Silakan, Pak Yufi. Fosil yang ada di...